Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya di kesempatan kali ini saya membagikan tutorial yaitu tentang cara untuk menambah access point pada mikrotik jadi cara ini bisa teman-teman gunakan untuk menambahkan access point di mikrotik teman-teman yang belum mempunyai wifi atau wifi atau access point yang biasa kita sebut adalah access point cara yang pertama kita konfigurasikan dulu di mikrotiknya kita masuk ke halaman mikrotik seperti biasa nah setelah masuk berikutnya berikutnya teman-teman melakukan konfigurasi awal yakni teman-teman masuk interface nah disini ada 2 ether yang kosong silahkan nanti teman-teman pilih teman-teman ingin menggunakan port 4 atau port 5 untuk nanti si sumber internet ke routernya disini saya contohkan menggunakan ether 5 maka saya nanti akan menggunakan ether 5 untuk sumber internet ke access point tambahan saya gitu oke pada intinya nanti saya menggunakan ether 5 ya karena ether 5 disini masih kosong belum digunakan untuk apa-apa berikutnya teman-teman silahkan masuk ke IP kemudian masuk ke address kita tambah plus berikutnya masukkan alamat IP terserah teman-teman atau biasa 10-10 saja 124 network sorry untuk ethernya kita pilih ether 5 apply kemudian oke disini untuk ethernet IP up IP untuk ether 5 sudah kita berikan berikutnya adalah kita match setting di acb servernya caranya adalah masuk ke IP kemudian masuk ke dacb server di acb server ini silahkan teman-teman klik dacb stop kemudian pilih ether 5 setelah teman-teman klik next 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 dan next lagi next lagi stop complete ya memang disini nanti berwarna merah karena saya belum mencolokkan router saya ke ether 5 oke di bagian mikrotik ini teman-teman sudah selesai melakukan set-top atau pemberian internet ke router tambahan berikutnya adalah kita harus men-setting routernya terlebih dahulu oke kita lanjut ke tutorial untuk men-setting routernya teman-teman silahkan siapkan akses pointnya yang ingin ditambahkan disini saya menggunakan tp-link disini saya sudah men-reset cukup teman-teman colokkan saja seperti ini saya tidak menggunakan LAN saya nanti memanfaatkan wifi dari router ini saja teman-teman colokkan seperti ini nah berikutnya jika sudah mari kita lanjut ke tutorial konfigurasi pada akses pointnya oke teman-teman kita lanjut ke setting ke setting router akses pointnya silahkan teman-teman klik wifi disini kemudian di wifi ini teman-teman pilih tp-link c942 tadi teman-teman pilih saja wifi dari si akses point atau router yang teman-teman gunakan teman-teman colokkan untuk passwordnya bisa teman-teman lihat pada bagian belakang dari routernya disitu terdapat password wireless password atau pin nah teman-teman gunakan saja disitu kita tunggu sampai connect dulu oke segini sudah connect berikutnya kita langsung melakukan konfigurasinya kita langsung kita balik wifi selesai sekali lagi teman-teman bisa melihat semua konfigurasi seperti password admin alamat loginya melalui router di bagian belakang disitu terdapat oke disini kita mempunyai suruh dibuat membuat password baru saya contohkan saja belajar belajar 1,2,3 selesai itu let's get started oke kita pilih time zone nya seperti biasa kita pilih jakarta nah ini yang akan terkena terdeteksi internet portis connect ini nanti kita hubungkan terakhir jadi kita pilih skip saja nah untuk disini akan teman-teman suruh membuat asus id nya misalkan disini access point poin baru password nya adalah belajar j2,2,3 next lagi kita tunggu sampai proses restart selesai oke kita connect nah berikutnya disini adalah yang teman-teman lakukan untuk konfigurasi dari untuk konfigurasi dari router dan juga mikrotiknya sudah selesai berikutnya adalah teman-teman cukup penghubungkan antara si router dengan access point ini kita tambahkan dulu kita masuk ke jaringan yang dulu tadi pasunya terbelajar 1,2,3 kita next oke selama kita ini menunggu berikutnya adalah kita menghubungkan antara router dan juga mikrotiknya proses penghubungan sudah selesai nanti bila tertepat masalah atau tidak bisa terhubung teman-teman bisa cek dulu di access point baru saya ini saya connectkan tadi password cedar belajar 1,2,3 ya sudah terhubung ya nanti bila terdapat masalah tidak bisa terhubung atau tidak ada internet teman-teman bisa langsung masuk ke konfigurasi dari si router nya default router nya misalkan saya contohkan jadi 196.0.1 maka teman-teman bisa masuk ke access point itu saya sebenarnya sudah ada internetnya bisa cek dengan mengakses google cuma memang ini internet saya lagi lambat ini intinya sudah bisa digunakan nanti bila mana disini tidak ada internet ya tidak ada internet teman-teman bisa membuka atau teman-teman bisa mengakses default router nya caranya adalah dengan mengetikkan di cmd kita buka cmd kemudian teman-teman bisa ketikkan ipconfig nah di ipconfig ini saya contohkan ada default gateway 192.0.1 teman-teman access 192.0.1 seperti ini ya kemudian nanti teman-teman konfigurasikan sama seperti di awal kita melakukan konfigurasi pada access point tersebut oke mungkin itu saja tutorial singkat ini ini sudah bisa ada internetnya